Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nyalakan permohonan didasarkan dengan pertimbangan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama sifat keterangan pemohon. Yang satu adalah permohonan perlindungan terhadap Ibu Pesek pertama kali disampaikan secara lisan oleh suaminya Bapak Ferdis Ambo pada tanggal 13 Juli 2022 di kantor propam kepada petugas LPSK. Esoknya diikuti oleh permohonan perlindungan secara tertulis yang diajukan oleh kuasa hukumnya Hanis dan Hanis Advocates. Kemudian yang kedua permohonan perlindungan didasarkan dengan laporan polisi nomor LP-B-1630-Romawi7-SPKT-Polres Metro Jaksal-Polda Metro Jaya atas nama pelapor ya ini pemohon dengan terduga pelaku saudara Nofrian Syah Yosua terkait dugaan tidak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual berdasarkan pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 dan 9 Juli 2022.